Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat nih pada kesempatan video kali ini Sahabat Balong Asli channel akan Memperlihatkan sahabat nih Serupa tapi tak sama sahabat ya Kebanyakan ini Para mancing mania juga Terkecoh dengan Apa yang disebut dengan Ikan ini serupa tapi tak sama Nah ini kalau ini sahabat nih Ikan ketting sahabat ya tuh Teksturnya kayak gini Ini ikan ketting Kumisnya panjang nih Ciri-ciri ikan ketting nih Kumisnya panjang Kemudian ini Tanpa sisit sahabat ya Ini kepala ini seperti ini aja nih Nah kalau yang ini Nah ini bisa disebut Ikan tagi sahabat ya Ada yang bilang ikan tagi Ada yang bilang ikan bawung sahabat Jadi kepalanya yang membedakannya itu Kepalanya Kalau ikan ketting Ada kumisnya Terus kepalanya agak kecil Sedangkan kalau ikan tagi Ini anakan ikan tagi Ininya melebar sahabat ya Lebar Dan juga tekstur dari dagingnya Kalau ikan ketting ini Agak lebar Kalau ikan tagi Agak sempit Cuman ini tebal Ini tipis ini tebal Kecil Lebarnya itu sedikit Tapi Ininya Tebal sahabat ya Sangat berbeda kan Nah ini Ini juga Ini ikan patin Sahabat ya Ikan patin dengan tekstur Dagingnya Kenyal Dan ini dari Perutnya itu agak sedikit lembek Sahabat ya Pasti ikan patin Kalau perutnya itu Diraba Lembek Kalau ikan ketting ini Masih kekar Sahabat Begini juga Karena ini telur semua Kalau ikan patin Seperti ini Kepalanya tuh Kalau ikan pat Keting ini Paling gede Ini segini-gini aja Saya belum pernah Mendapatkan ikan ketting Satu kilo Misalkan Satu setengah kilo Gak ada Kan segini aja Tapi kalau ikan tagi Kalau ikan seperti ini Ini bisa sampai Ada dua kilo Satu kilo Sudah umum Di jati gede Ditangkap Sahabat ya Ketangkap nih Ini bisa Dewasa Nah ini Kalau yang ini Sahabat nih Ikan patin ini Sudah terbiasa Para nelayan Kejaring ikan patin Ini yang Ya kecil Segini Ada yang dewasa Sampai Dua belas kilo Lima belas kilo Dan yang paling Terbiasa Sudah kejaring Yang tujuh kilo 6 kilo Sudah biasa Sahabatnya Ini Lumayan gede Kalau ikan Tagih Ikan bau Seperti ini Ini yang Paling besar Satu kilo Satu kilo setengah Sudah biasa Ini kalau ikan ketting Sepertinya Segini-gini aja Kalau ikan ketting Nah ini Satu lagi Sahabat ya Kalau ini Disebutnya Sengal Kalau di daerah kami Disebutnya Ikan sengal Ini disebutnya Ikan lokal Ini ikan legendaris Di Perairan sungai Sunda Sumedang Perairan sumedang Cialing Terus Cimanuk Lewi Dalikduk Ya gitu Ini Di lewi-lewi Seperti ini Ikan Namanya Ikan Sengal Sahabat ya Dengan tekstur Yang sangat tegas Sekali Ini Tidak bersisit Dan berwarna kuning Tidak luntur Kalau ikan Tagih Atau ikan Baung Seperti ini Ini banyak sekali Yang menyebutnya Ikan seperti ini Kalau ikan Tagih Seperti ini Kalau sudah dewasa Memang kuning Tapi Suka luntur Kalau ikan Kayak gini Ikan Sengal Ikan lokal Khas Cimanuk Ini Tidak pernah luntur Apalagi Masih segar Ini Kuat Beradanya Suka di Perairan yang Deras Oke Sahabatnya Ini Saya akan Tadi Saya Telah Memperlihatkan Beberapa Ikan Yang Hampir Sama Semua Punya Pamatil Ya Tuh Cuman Saya sudah Potong Semua Semuanya Semuanya Punya Senjata Kayak Kalau bahasa Sundanya Pamatil Ini Ikan Tagih Ikan Sengal Ikan Eh ini Ikan Keting Ikan Sengal Ikan Tagih Terus Patin Yang bisa Paling Yang bisa Sangat besar Mencapai Beberapa Puluh Kilo Dan Tujuh Kilo Udah Kali Yang Umum Kejaring Ikan Pati Kalau Ikan Tagih Paling Maksimal Saya Pernah Ditangkap Ini Satu Kilo Setengah Kilo Ya Kurang Sampai 2 Kilo Cuma Segitu Gitu Dari Satu Kilo Kurang Lebih Kalau Ikan Sengal Seperti Ini Cuma Segini Gini Aja Ikan Lokal Tuh Gak Pernah Sampai Satu Kilo Belum Pernah Mendapatkan Apalagi Keting Ini Kalau Ikan Keting Kecil Segini Gini Aja Oke Sahabat Ya Begitu Tadi Beberapa Ciri Ciri Ikan Yang Ada Di Periran JT Gede Dan Tentunya Ini Adalah Sebuah Sebuah Modal Dan Sebuah Aset Buat JT Gede Karena Perikanan JT Gede Kalau Kita Balu Pernasinya Sangat Biasa Sekali Baik Itu Dari Segi Ekonomi Pari Wisata Dan Juga Untuk Untuk Fasilitas Penelitian Bagi Para Pelajar Yang Ingin Berkicimpung Dan Ingin Mengetahui Perikanan JT Gede Lanjut Sahabat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh